Di akhir review, gue memberikan skor untuk Make to the Trench ini adalah di, skornya adalah 5 per 10. Hey guys, welcome to the screen. Yap, di video kali ini kita bakal review film Make to the Trench. Gue udah nonton kemarin, gue akan menjabarkan beberapa hal yang kurang gue suka dari film ini. Terutama itu dari segi cerita, komedinya, beda banget dengan film yang pertama. Kalau film pertama, meskipun ya masih nggak masuk akal juga sih sebenarnya. Tapi, dikemas dengan komedi yang pas, itu bener-bener kayak sosok Megalodonnya itu keren, sisi misteri, jumpscare-nya itu lebih masuk. Tapi, untuk film yang sekarang, sudah lah, gue capek dengan film ini. Gue bingung menanggapi film ini mau menanggapin serius, tapi katanya film ini juga jangan ditanggapin dengan akal sehat gitu. Karena film ini fantasi yang nggak masuk akal dan nikmatin aja. Tapi, gue setelah memposisikan kayak gitu, gue nggak menikmati sama sekali. Sedangkan filmnya juga ada beberapa momen yang serius. Tapi, kalau gue mau nanggapin serius pun, film ini terlalu banyak kayak main-mainnya gitu ya. Film Make to the Trench ini beda sutradaranya. Kalau film pertama itu sutradaranya adalah John Turtletop. Dan sekarang digantikan oleh Ben Whiteley. Nah, dari sana aja tuh mulai ketahuan kan, penggantian sutradara kayak gitu. Bedanya juga, banyak sekali karakter-karakter lama sebenarnya balik lagi ke Make to the Trench ini. Tapi, yang paling krusial adalah, tidak hadirnya aktor Cina yang bernama Li Bingbing. Li Bingbing ini memerankan karakter ilmuwan cantik yang bernama Zheng Suyin. Yang juga menjadi minat cinta dari Jonas Taylor. Pemeran utama dari film ini diperan oleh Jason Statham. Tapi, memang secara tiba-tiba Li Bingbing ini keluar dari proyek Make to the Trench ini di bulan Februari lalu gitu ya. Nah, itu cukup aneh gitu ya. Alih-alih mereka ini menceritakan bagaimana development karakter si Li Bingbing ini. Tapi, dengan gampangnya karakter Zheng Suyin ini digantikan oleh aktor Cina yang termahal saat ini yang bernama Wu Jing. Yang memerankan karakter yang bernama Zheng Suyin. Jadi, mereka ini masih keluarga Zheng. Dia ini juga sebagai ilmuwan dan juga investor. Dan juga paman dari si Mei Ying Zheng ini guys. Jadi, masih sama-sama keluarga Zheng. Tapi, cukup mendadak untuk kita yang benar-benar penggemar dari Make yang pertama. Perpindahan dan juga penghilangan karakter ini seolah-olah mereka pengen cepat aja gitu. Dan intinya, ya kayak ginilah setelah menyisikan film ini ya kayak gitu aja gitu ya. Tapi, kita ceritakan sedikit si Novus dari film ini. Film ini tetap mengambil latar dari keren dan juga sangarnya Megalodon. Kalau di film pertama kita lebih fokus ke satu Megalodon. Tapi, di film yang kedua ini dikasih tiga gitu sama Megalodon peliharaan dari Manawan ini guys. Bahkan yang cukup menjanjikan bukan hanya tiga Megalodon. Tapi, di sini ada banyak sekali makhluk-makhluk purba. Ada juga kadal-kadal aneh purba kalah kayak gitu. Yang bisa di darah dan juga di laut. Ada juga gurita raksasa yang wow cukup menantang. Kalau film ini ditangani dengan konsep yang lebih serius lagi gitu ya. Dan, di sini Jonas Taylor harus menghadapi banyak sekali Megalodon tersebut. Dan, juga di lain sisi dia ini harus menghadapi sang vilain-vilain manusia di sini. Yang ternyata diam-diam menghianati Manawan ini. Ternyata mereka menemukan dan bisa menambang sesuatu yang sangat berharga di dasar laut tersebut. Alih-alih pengen meneliti Megalodon. Mereka justru pengen menambang sesuatu ini guys. Jadi, ada banyak sekali plot cerita kita nggak hanya dipokuskan dengan Megalodon. Tapi, juga dengan karakter manusia yang jahat-jahat itu guys. Nah, setelah itu mari kita bahas pendapat gue setelah menyaksikan Meg to the Trend. Gue nggak tahu apa yang kurang dari film ini. Gue antusias awalnya pengen nonton film ini. Dan, gue udah datang ucuk-ucuk gitu sehat. Tapi, entah di sepanjang film ada beberapa gue selip gitu ketiduran bentar gitu. Karena, konsep cerita yang dibangun itu monoton banget. Dan, ada banyak sekali plot hole. Gue nggak tahu kenapa. Di film yang pertama, komedi-komedi yang mungkin ada beberapa yang cringe itu masih bisa dimaafkan lah. Berkat development karakter dari si Jonas Taylor, Jason Statham, dengan Lee Bingbing itu kan. Keren banget gitu. Mereka kayak saling suka. Kayak kiku-kiku gitu. Gue suka banget gitu ya. Meskipun, ini fokusnya tentang Megalodon juga. Yang pertama, gue suka lebih banyak juga ditampilkan karakter-karakter hiu raksasa tersebut. Tapi, di film yang kedua, kok Megalodonnya kok sekedar kayak properti biasa gitu. Ini kayak film manusia biasa. Kalian menceritakan bagaimana pertarungan sengit antara perebutan proyek dari Manawan. Bagaimana perebutan dari hal yang berharga di tambang tersebut. Sehingga membuat film ini, fokus utamanya tuh kan seharusnya Megalodon, si Jonas Taylor, dan juga Jason Statham gitu ya. Tapi, di sini kok jadi ya balik lagi ya kayak gitu doang gitu ya. Hadirnya aktor Woojin juga yang katanya ini adalah aktor termahal di Cina. Itu bener-bener kayak dipaksakan banget gitu ya. Jason Statham kan auranya luar biasa. Dia tuh nggak butuh kayak aktor-aktor yang kelas A lainnya meskipun dari negara berbeda gitu ya. Kalau hadirnya Woojin ini justru membuat beberapa dialog tuh cringe parah guys. Karena kayak Jason Statham terpaksa harus mengakui kehebatan dari Woojin ini. Yang kayak bener-bener kelihatan bahwa film ini pengen pasar dari Cina gitu ya. Karena pasar dari Cina itu sangat besar men. Ini juga salah satu trik marketing di luar filmnya gitu ya. Jadi, apa-apa yang berbau dengan Cina di sini terlalu ditonjolkan nggak natural. Gue nggak masalah sebenarnya mau kalian pakai bahasa Cina kayak nggak apa-apa. Di film pertama pun kayak gitu. Tapi di sini kayak aurasi Woojin yang menurut gue nggak seberapa itu. Tapi dibuat seolah-olah melampaui kekerenan dari Jonas Tyler. Itu nggak logika banget gitu. Gue nggak tahu gue kurang suka dengan acting dari Woojin di film ini. Kalau di film lain gue cukup suka. Tapi khusus film ini entah kayak gimana gitu ya. Kayak film-film kelas C. Ini ya bener-bener. Ini bukan film kelas A, kelas B. Bisa kalian kotakkan bahwa film ini kelas C yang penting nggak penting juga sih kalian tonton. Dan menurut gue bukan nggak menghormati kalian pecinta dari Mac ini. Karena gue juga pencipta Monster Fars. Gue suka banget Godzilla dari tahun 90-an gitu ya. Dengan hadirnya monster yang kayak gini juga tuh kan gue berharap bahwa ada pengalaman baru untuk sebuah nonton kayak makhluk-makhluk perubakala yang mirip Monster Fars. Tapi kenyataan di sini ya berasa kayak hiu biasa. Kalau masalah CGI ya meskipun memang ada beberapa yang ada kayak kelihatan gitu. Tapi nggak masalah sama sekali. Cinematografi nggak masalah sama sekali. Keren banget pengambilan dari alam bawah lautnya. Keren. Bagaimana desain kostum. Ada kan mereka menciptakan kostum yang bisa punya kekuatan dan bisa jalani dalam air. Itu keren banget. Teknologinya mempunyi modal mereka membuat apa yang hadir di film ini tuh nggak perlu diregokan lagi. Meskipun kalau mau dibandingkan sama Avatar 1-2 ya gimana ya. Jangan dibandingkan gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan film-film Monster Fars lain yang di Warner Bros. Ya di sini juga nggak ada masalah sama sekali. Tapi elemen kejutan hilang berkat pengarahan standara Whiteley ini yang entah gimana. Dia memunculkan Megalodon itu di awal. Sehingga membuat penonton tuh nggak ada rasa ketakutan seram. Wah ini bakal ada makhluk berbakala ini. Nggak ada. Dari awal langsung to the point. Ngang. Langsung kita dipilihkan hiu-hiu besar itu yang menggigit Taira kan di awal masuk ke dalam laut. Udah. Sepanjang film dari babak 1, 2, 3. Itu kita selalu dipilihkan Megalodonnya yang cukup banget gitu ya. Dengan klik, 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 klik gitu kayak ya. Apalagi dengan ekspresi orang-orang di dalamnya yang terlalu memuja-muja si sosok Wujing ini. Kayak, wah anjing gitu. Kayak kurang gimana gitu. Gue jadi toksik. Berasa kurang menikmati film ini. Memang ini standar gue, selera gue. Kalian nggak bisa berpatokan dengan gue. Tapi setidaknya gue, kalian bisa ngeliat nih pandangan gue setelah menyaksikan film ini. Tapi jangan ditelan mentah-mentah guys. Karena film ini masih sangat bisa dinikmati. Kalau kalian nggak memasalahkan soal plot, soal development karakter, soal ending. Itu nggak masalah. Yang penting kalian pengen lihat seru-serunya. Film ini seru banget. Karena full action dari awal sampai akhir. Sebenernya dari trailer aja kan udah tau gitu. Bagaimana caranya sih Jason Statham atau Jonas Tyler ini nendang si Megalodon pake kaki kiri. Itu aja kurang masuk akal. Apalagi pas kalian nonton filmnya ada banyak sekali hal-hal yang agak aneh. Berasa nonton Fast and Furious yang makin kesini. Kalau di pertama kan keren. Kayak sama kayak The Max 1 keren. Tapi makin kesini, makin kesini, makin kesini. Makin kayak nggak masuk akal. Tapi ya, ini kan sebuah film nggak yang harus masuk akal bang. Itu bener. Tapi sebuah film fantasi yang memang sebenarnya nggak ada di dunia nyata. Harus dibarengi dong dengan cerita yang keren. Nggak ada plot hole yang berlebihan gitu ya. Momen-momen, development momennya tuh harus jelas gitu ya. Dari awal, kalau pengen ngeliatin sisi misterius dari Megalodonnya tuh jangan dimunculin dari awal gitu. Harus bener-bener misterius dari kegelapan. Mwah, nyakal kayak gitu kan. Itu keren. Tapi disini, malah lebih banyak konflik manusianya. Yang, mending kalian buat film manusia aja. Jangan buatin film-film horror, film tentang monster wars gitu ya. Maksud gue, ya sayang banget gitu ya. Barulah, di babak ketiga ketika munculnya si gurita raksasa itu. Kemudian muncul juga si kadal yang bisa, yang mengesalkan ini gitu. Muncul juga Megalodon. Itu lumayan bikin tegang dan mulai bikin gue melek. Tapi, di babak kedua itu bener-bener kita dipilihkan bagaimana cerita manusia-manusia ini. Bagaimana serangkahnya manusia ini sebenarnya ya yang penting nggak penting gitu. Akan lebih baik mereka tuh fokus dengan alat tinju yang bisa nonjuk batu, bisa lepas itu. Untuk masuk ke dalam dan juga menyeliti Megalodon itu lebih jauh lagi. Bukan yang toh pengen memperlihatkan ya bagaimana budaya-budaya China lah, inilah itulah. Karena sekali lagi ada banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki, terutama dari segi screen dan juga penulisan naskahnya. Dimana ini kan ditulis oleh si John Hobart, Eric Hobart, dan juga Dan Golgaris. Ada tiga orang yang menulis naskah dari film ini. Masa sih segitunya gitu ya, kayak berasa nonton film kelas C dan D gitu ya. Karena ini kan budgetnya besar banget gitu ya. Tapi terlepas dari semua yang kita tidak suka, sebenarnya film ini masih sangat layak banget buat kalian nonton. Apalagi untuk kalian yang punya waktu yang sangat luang untuk nonton film ini, cocok banget gitu ya. Dan persona dari Jason Statham tetap nggak ada habis-habisnya. Gue suka semua film Jason Statham, tapi memang di film ini mungkin ya kesalahan naskah itu aja sih intinya. Jadi Jason Stathamnya tetap kuat, bahkan kalian bakal ngeliat Jason Statham menonjokin makhluk purba gitu ya. Dengan tangan kanannya plak sampai melanting gitu ya. Kemudian melawan si Megalodon dengan beraninya gitu ya. Faktor luck dari si Taylor ini selalu ada gitu ya. Pas dia mau dimakan oleh si Megalodon, ada aja rantai lah yang ngelangin sama kayak yang terjadi di film yang pertama. Ujung-ujungnya kalau gue perhatikan bahwa film Meg ini, franchise dari Meg ini lebih keconong ke film superhero daripada film manusia yang berhadapan dengan makhluk purba kalah gitu ya. Tapi terlepas dari semua itu gue cukup suka dengan film ini. Semoga di Meg 3, kalau dilanjutin lagi, ya konsep yang terlalu memuja-muja kayak gimana aktor-aktor China lah, bla bla lah. Dengan plot hole yang terlalu berlebihan lah, aksi yang terlalu nggak masuk akal gitu ya. Agak sedikit diperbaiki gitu ya. Semoga aja ke depan ini lebih bombastis lagi guys. So, sekarang di akhir review gue memberikan skor untuk Meg 2 The Trends ini adalah di, skornya adalah 5 per 10. So, buat teman-teman yang mungkin belum nonton, silahkan buktikan sendiri. Karena pandangan gue bisa sangat berbeda dengan kalian. Jika kalian ada yang kontra, mohon maaf banget dan gue menerima semua masukan kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian udah nonton, berapa skor yang kalian berikan untuk film Meg 2 The Trends ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Sub indo by broth3rmax